Halo sahabat YouTube assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali di channel JJ otomotif untuk kesempatan kali ini saya akan mereview mobil Toyota Altis terbaru tahun 2020 nah untuk mobil Toyota Altis yang mau saya review adalah mobil Toyota Altis tipe 1,8 G seperti apa dan bagaimana untuk lebih jelasnya kita video berikut Oke kita ke bagian depan untuk bagian lampu depan lampu utamanya dia menggunakan halogen tentu ksennya pakai buah lamp biasa dan ada DRL LED juga dan foglampnya dia sudah LED nah disini juga ada sensor yang rata dengan bodi dengan aksen kromenya untuk bagian peletnya peletnya dia ukuran 16 inci warna silver dengan band Brickstone Ecopia untuk sepionnya bentuknya seperti ini dia sudah retrack juga nah disini ada handlenya handlenya dengan warna krom dengan fitur smart key jadi kita tinggal tempelkan tangan saja buka handle otomatis itu kita buka di belakang eh setnya sudah LED jadi belakangnya ini ya oke kita ke bagian depan dulu bagian mesinnya kita buka dulu kap mesinnya nah jadi mesinnya seperti ini ya untuk kapnya dia sudah ada pada dalamnya juga tapi sayangnya sekarang malah tidak terdapat cover penuh mesin jadi terlihat berantakan ya untuk kapasitas mesin dia sehingga 1798 CC atau 1800 CC untuk tenaga 138 HP dan torsi 177 Newton meter jenis bahan bakar bensin dengan jumlah silinder ada empat Oke kita ke bagian belakang dulu ini kita tutup dulu kita lihat bagian belakang dulu kita lihat untuk bagian bagasi ya kita buka dulu bagasinya dia untuk membuka bagasi tombolnya ada di sebelah sini kita tekan saja kita dekatkan lemotnya lalu akan terbuka di sini kita lihat di sini kita lihat kita mendapatkan emergency kit atau lebih dikenal orang kotak P3K ya tapi ini bukan kotak ya karena panjang nah untuk bagasinya dia lumayan luas ya Cukuplah buat untuk menyimpan barang-barang seperti cover dan untuk dibawah sini kita buka ada penyimpanan ban setip atau ban serap di sini terlihat rapi di sini kita juga mendapatkan kelengkapannya atau alat-alatnya untuk membongkar barang-barang untuk selanjutnya kita ke bagian dalam ya kita masuk ke dalam mobil dulu kita lihat di dalam ada apa saja yuk kita masuk ke dalam mobil oke kita buka dulu oke jadi dalam interiornya seperti ini ya untuk mobil Toyota Altis tahun 2020 tipe 1,8 G oke jadi warna kombinasinya lebih ke warna hitam jadi mobilnya terlihat gelap ya tapi menurut saya ya pendapat saya lebih suka ya dengan warna gelap seperti ini tapi masing-masing orang punya selera masing-masing ini untuk bangku belakangnya jadi seperti ini ya untuk interior mobil Toyota Altis tahun 2020 tipe G untuk lebih jelasnya atau lebih detailnya nanti kita lihat atau kita bahas di video berikut ini oke kita Nyalakan dulu ya mesinnya nah tadi sudah menyala untuk tampilan eh dashboardnya seperti ini oke sekarang kita mulai dari sebelah kanan dulu ya ke pintu sebelah kanan oke jadi untuk pintu sebelah kanan di sini kita lihat di sini ada tombol power window ada empat depan kiri kanan dan belakang kiri kanan nah di depannya nah ini ada tombol sentralok dan di sini ada tombol untuk mengunci kaca di sini kita lihat ada tombol retrack atau buat melipat kaca sepion dan ini ini adalah tombol elektrik mirror untuk mengatur posisi kaca sepion untuk di depan sini di sini dulu ya untuk di sini pintu sebelah kanan ini masih di bawah ini ada ada box penyimpanan atau buat menyimpan botol ya mungkin tapi botol kecil ya kalau botol yang gede kayaknya tidak muat ya karena ini agak kecil nah lalu kita ke sebelah sini oke untuk di sini ada tombol untuk pengaturan lampu ya atau dial headlight leveling jadi fungsinya di sini untuk mengatur tinggi rendahnya posisi cahaya lampu nah di sini ada juga tombol setting atau switch reset peringatan tekanan ban terus untuk bagian bawahnya di sini nah di sini ada tombol untuk membuka kap mobil lalu di sini ada ini ya tombol untuk membuka tanggiban sin dan membuka bagasi belakang oke kita tutup lagi lalu di sebelah sini di sebelah sini ada panel buat pengaturan lampu menyalakan lampu di sini ada auto jadi ini sudah otomatis ya apabila kita posisikan pada auto seperti ini otomatis lampu akan menyala apabila melewati ruangan yang gelap atau seperti di terowongan atau sudah mulai kondisi sore hari otomatis lampu akan menyala sendiri ya tanpa harus kita nyalakan melalui panel ini ya jadi untuk sebelahnya sini kita lihat ada panel untuk mengatur wiper wiper jadi untuk mengatur wiper ini ada fitur untuk mengatur kecepatan wipernya juga ya bagaimana caranya nanti mungkin bisa kita bahas di video selanjutnya atau selanjutnya atau selanjutnya makanya tetap ikuti terus channel saya ya oke untuk selanjutnya disini ya untuk disini di bagian setir ini di bagian setir ini ada apa namanya tombol untuk pengaturan display speedometer sono ya jadi apabila kita geser-geser seperti ini nah di sini kita bisa atur seperti info pengemudi lihat atau pengaturan jam aturan sensor parking dan pengaturan macam-macam ya mengaturan lain-lainnya nih bahasa unit dan lain-lain untuk setirnya dia sudah teleskopik juga disini tombolnya tombolnya ada disini buat mengatur jadi kita kita ke bawah lalu bisa kita tarik ke depan atau turunkan atau turunkan atau naikkan ya sesuai dengan posisi postur tubuh kita kita nyamannya pakai posisi seperti apa kita bisa atur disini kita kunci lagi ya oke oke kita geser ke sebelah sini nah untuk di sebelah sini ini sudah touchscreen untuk pengaturan head unitnya juga bisa diatur dari setirnya disini jadi kita bisa pengaturan head unitnya bisa diatur dari sini setirnya nah ada lagi disini AC pengaturan AC pengaturan AC ini model di puter ya jadi disini di tombol setah kiri untuk pengaturan posisi eh semburan angin semburan AC nya terus di tengah ini pengaturan ini ya eh fitur defogger nya untuk belakang kita pencet untuk yang depan kita geser ke paling bawah ini nah ini untuk mengaturan fitur defogger depan nah terus di yang tombol tengah disini untuk pengaturan kipas dan pengaturan sirkulasi udaranya nah ini untuk pengaturan kipasnya terus ini untuk pengaturan temperaturasinya nah tinggal putar-putar saja kalau mau dingin sekali kita kita kontokin sampai ke kanan sini terus disini ada lampu hasjat oke lampu hasjatnya disitu terus kita ke sebelah sini sebelah sini kita ada laci penyimpanan ya laci penyimpanan ini laci penyimpanan nanya dia hanya satu saja ya di depan yang lebar kalau yang dulu di atas juga ada laci penyimpanan tapi untuk yang terbaru ini malah hanya satu saja nah disini ada kita mendapatkan buku manual ya buku manual dan buku garansi kita mendapatkan buku manual panduan ya panduan penggunaan terus kita beralih ke bagian pintu sebelah kiri untuk pintu sebelah kiri masih sama ya standar ya seperti yang pertama yang sebelumnya jadi ini hanya seperti ini isinya hitungnya untuk penyimpanan penyimpanannya seperti ini nah kita kembali ke bagian tengah sini nah sini nah sini kita buka dulu ini sarungnya karena masih baru masih dikasih sarung ya sama nah bilirnya nah ininya disini ada tombol mode sport untuk anti-slip dan ini personalnya untuk yang mobil altis tipe G 1,8 yang sekarang ya sudah metric semua ya jadi tidak ada yang manual tidak sama tipe sebelumnya untuk tipe G masih ada yang manual nah disini ada rem parkir ini untuk break hole nah ini laci penyimpanannya ada dua terus ini ada konsol tengahnya penyimpanan juga disini ada buat ngecas HP dia ada di dalam konsol ya jadi lebih rapi nah terus untuk bagian atas masih masih sama ininya apa masih sama ya masih seperti sebelumnya jadi Oh ini malah disini belum ada lampunya ya lampu otomatis ya lampu apabila kita seret harusnya ini lampu menyala tapi untuk tipe ini belum ada lampunya untuk lampu tengahnya masih sama modelnya ini untuk eh yang sebelah sini sama ya belum ada lampunya juga jadi masih mengalami penurunan menurut saya ya dari pada yang sebelumnya yang sebelumnya disini sudah tipe yang dulu sudah ada lampunya apabila kita digeser seperti ini lampu akan menyala saya sudah review di video sebelumnya mungkin bisa ditonton nanti ya di jadi sebelumnya untuk review Altis yang lama nah disini kita untuk yang sekarang di sebelah kanan ini sudah dilengkapi dengan handle pegangan tangan kalau yang tipe atau atau yang mobil sebelumnya yang dulu ini sebelah kanan depan bagian dan pengemudi belum ada ini ya handle pegangan tangan hanya sebelah kiri sama belakang oke kita sekarang beralih ke bagian belakang ya kita lihat di belakang ada apa saja kita ke belakang sekarang selamat menikmati oke kita masuk di bagian belakang kita tutup dulu pintunya biar suaranya tidak fisik untuk bagian belakang kita ada laci penyimpanan disini tengah ya kasih penyimpanan terbuka terus untuk posisi 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 kaki ya antara tempat tutup tempat duduk depan sama belakang cukup lega juga terus disini ada lampunya satu di tengah nah untuk disini handle nya sudah ini ya otomatis juga kalau kita tekan seperti ini nanti otomatis balik lagi disini juga ada semacam cantolan ya mungkin buat nyantolin baju mungkin ya atau nyantolin kantong kresek mungkin disini tersedia cantolan juga untuk posisi duduknya juga nyaman ini buat di tangannya ya di posisi tangan juga terasa nyaman kita duduk di belakang bisa kita sadarin karena ini rata ya terus kita ke sebelah sini nah disini kita ada tempat penyimpanan dan buat sandaran tangannya kita buka dulu nah kita buka kita tarik dulu nah kita tarik nah disini tersedia tempat penyimpanan botol juga bisa buat sandaran tangan kalau misalnya kita di belakang mau disi tiga orang ini harus dinaikkan ya harus diratakan seperti tadi nah seperti ini nah jadi harus diratakan seperti ini tapi kalau untuk dua orang ini bisa diturunkan ya untuk naru-naru botol atau menyandarin tangan seperti itu jadi seperti ini ya untuk bagian belakang baris kedua tidak banyak mengalami perubahan dari generasi yang sebelumnya hampir mirip-mirip saja yang banyak perubahan sepertinya ada di bagian eksteriornya bagian luarnya sama interior bagian depan jadi untuk bagian belakang hampir sama ya oke mungkin itu saja ya untuk video review dari saya untuk mobil Toyota Altis tipe G1,8 mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semua yang sekarang sedang mencari-cari mobil baru khususnya mobil sedan mungkin ini bisa jadi pertimbangan teman-teman semua nah untuk teman-teman yang pengen berkomentar atau pengen menambahkan mungkin ada yang kurang saya dalam menjelaskan tadi ya mungkin bisa ditulis di kolom komentar dan apabila dalam menjelaskan mungkin saya banyak kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya tetap ikuti channel saya jangan lupa subscribe like dan komen serta nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya sebelumnya terima kasih telah menonton selamat pagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.